Intro Waalaikumsalam Bapak Oke, selamat bertemu lagi dengan saya Dimas Dewan selamat datang di rumah asisten berdana atau rumah camat bisa dikatakan ya, pada masa kolonial indial Belanda sejarahnya rumah ini itu pada masa kolonial awal daripada ibu kota kolonisasi tadi belum dijelaskan, aslinya itu di Trimurjo pada 1935 awalnya ibu kotanya awalnya 1935 walaupun memang metro itu direncanakan sebagai ibu kota tapi belum siap pada kala itu ketika pada tahun 1937 tepatnya 9 Juni 1937 ibu kota kolonisasi itu dipindahkan ke metro dari Trimurjo dipindahkan ke metro 9 Juni 1937 bertepatan pada hari jadi metro gitu asal-asal sejarah metro itu karena perpindahan antara ibu kota kolonisasi dari Trimurjo ke metro pada 9 Juni 1937 pada kala itu juga hari itu juga itu sekaligus peresmian Tugu Rockmaker jadi yang tadi yang di situ yang sekarang udah gak ada iya nah itu nah jadi di antara mesjid takwa dan lapangan merdeka ya Pak di sini Pak di tengah-tengah lampu merah sini di tengah-tengah lampu merah itu juga nah kemudian pada hari itu ya itu resident Rockmaker itu bermalam di pesanggeran Hans pesanggeran Hans sekarang jadi Bang Lampung pesanggeran Hans atau Wisma Tamu Bang Lampung karena di buku itu menjelaskan sebelah timur alun-alun ya jugaan di situ gitu dan kemudian paginya meresmikan Tugu Rockmaker ya atas kejayaan beliau memimpin kolonisasi Sukadana kemudian jam 12 gimana Pak Tugu Lampung ah iya bener presiden resident Rockmaker kemudian pada jam 12 nya beliau meresmikan rumah ini atau bersinggah di rumah ini sekaligus meresmikan setelah kaligus berpesta gitu loh oh iya ini rumah asisten pendana rumah asisten pendana pertama di sini yaitu Radenma Sudarto Radenma Sudarto ya Radenma Sudarto jamat jamat ya rumah ini tuh ada dua ya ada dua bangunan ya di depan itu di depan itu pendopo di belakangnya rumah rumah semedananya gitu rumah plus kantor ya gitu rumah plus kantor ya depannya pendoponya jadi pendoponya tuh hanya pendopo saja Pak gambarnya gimana ini ini gambaran dulu asisten pendana ini rumah belakangnya ya oh ini rumah belakangnya yang ini ini depannya depannya hanya pendopo pendopo hanya tiang-tiangnya saja dulu gambaran seperti itu fungsinya ini untuk mengumpulkan para-para ketua marga ketua ERT ketua RW supaya dapat ya musyawarah bersama gitu seperti itu tapi dari zaman dulu madepnya ke sini atau ke sana ke sana ke sana ya karena pendoponya iya sebelah sana rumahnya belakangnya rumahnya belakangnya hadapnya ke lapangan ke lapangan merdeka nah dan kemudian informasi untuk masyarakat kota metro atau yang lainnya jadi daerah-daerah yang hasil dari belakang belanda ya itu rata-rata mayoritas itu menggunakan sistem ruang lingkup daerahnya menggunakan catur gata trunggal catur gata trunggal itu empat komponen jadi satu tempat gitu empat komponen apa aja yang pertama religius tentang kerelijiusan kemudian kedua alun-alun atau tempat berkumpulnya masyarakat ketiga government pemerintahan kemudian yang keempat itu ekonomi atau pasar bisa dilihat di Jawa atau dimanapun kalau ruang lingkup kotanya seperti itu itu bisa ditandakan ciri-ciri daripada hasil produk belanda gitu oke kita penatannya sangat rapi ruang lingkup di Mieto sangat rapi gitu oke kita belajar di sini religius masjid takwa gereja hati kudus ya kan itu tentang religius kemudian alun-alun kita bisa dilihat alun-alun merdeka kemudian government memang pemerintahan mengelilingi ya kan di pusatnya kemudian pasar atau pusat ekonomi ada di shopping center atau mega mall itu bisa di diartikan Metro itu memang hasil dari produk produk Belanda gitu bisa dilihat di Jakarta Semarang Jogja itu hampir seperti itu gitu hasil layoutnya Belanda Catur Gatera Tunggal itu salah satunya juga ini di sini pemerintahan ada di pusatnya mungkin temen-temen ada yang bertanya kenapa di kenapa di Metro dan juga kenapa Metronya di sini rumah camatnya ya itu salah satu daripada penempatan atau tata ruang Catur Gatera Tunggal gitu camatan kan salah satu pemerintahan gitu jadi ya pas gitu gitu emang penataan Metro luar biasa dari segi bedeng-bedengnya oke Mas Dimas kita lihat isi dalamnya jadi sekarang rumah Budana ini kita ngambilnya Budana mungkin kepanjangan rata-rata ngomongnya Budana rumah Budana ini di dalamnya ada beberapa UMKM atau ekonomi masyarakat yang ada di dalamnya oh sekarang udah dibisniskan lah gitu ya mengembangkan ya bahasanya mengembangkan mengembangkan daripada kosong melompong ya Mas ya bener jadi ada dua rumah rumah sejarah yang pertama fokus pada sejarah yang tadi kita main ke sana kemudian yang kedua ini kita berfokus pada UMKM atau masyarakat ekonomi masyarakat yang fungsinya untuk mengembangkan ekonomi masyarakat dan kemudian kalau di luar sebagai ruang publik masyarakat Kota Metro jadi ini udah kolaborasi dengan manapun gitu jadi mas ini pendopongnya depan ya oke ya kita lihat pendopongnya ini mademnya ke sana ke taman dulu itu hanya tiang-tiangnya saja oh dulu hanya tiang-tiangnya saja jadi ini pelong mas ya ini dulu pelong tapi karena mungkin dapat digunakan untuk pasang AC segala macam ini dan lain sebagainya dalam ya indoor dibuatlah seperti ini oh ini nah ini pendopongnya jadi begini ya sekarang sebelahnya apa nih mas ya ini kantor BBPRD oh kantor pos dulu yang tadi oh kantor pos dulu ya yang tadi di foto tadi kantor pos dulu ini kantor pos dulu sekarang jadi kantor BBPRD kantor posnya sudah pindah ya oke teman-teman kita lihat ya ini adalah pendopongnya yang diceritakan oleh mas Dimas tadi pendopong terus ruang tinggal dan kantor benar ini pendopongnya ya sekarang disewakan atau digunakan untuk bawah selu kota metru oh pokoknya disewakan gunakan ya iya nah ini pendopongnya yuk kita lihat kemana rumah tinggal ya iya di belakang di pendopongnya gak bisa masuk iya udah punya yang lain yang penting kita udah lihat luarnya ya teman-teman kita berterima kasih sekali dengan mas Dimas nih ya penggiat sejarah nih kota metro kalau tanpa dia nih kita gak bisa dapat informasi yang akurat ya dari jendelanya masih asli jendelanya masih asli nah ini nah ini teman-teman ya jendelanya masih asli tapi gak identik seperti rumah-rumah Belanda yang gede itu ya iya ya inilah ya rumah mungkin diperbarui tahun-tahun baru-baru inilah maksudnya yang aslinya sudah iya mas kita lihat dalam ya masuk ke dalam seperti apa nih rumah samar zaman dulu nih nah ini ini gambaran kantor pos ya oh ini kantor pos yang di sebelahnya tadi ya yang udah jadi kantor kantor pos ya di foto oleh Jan van der Kol ini fotografer dari Belanda setelah setelah kolonisasi didirikan setelah bangun-bangunan sudah berdiri Jan van der Kol itu ditugaskan oleh pemerintah India Belanda untuk memfoto hasil-hasil daripada kolonisasi oh iya iya nah kemudian salah satunya ini kantor kenapa ini foto ya bukan lukisan ya ini foto ini foto pak alhamdulillah ada orangnya tuh kenapa ada warna-warnanya dulu kan warna-warnanya monokrom kan hitam putih karena ada kajian-kajian dari mazini itu kajian bagaimana cara mewarnai sebuah foto udah teknologi lah berbicara jadi berwarna yang mahal dipotohin itu bukan fotonya ya sebutnya mungkin mahal yang lebih mahal itu kajiannya kajiannya pada masa itu dulu atapnya warna apa sih itu warna itu kajian-kajian itu yang berarti dia berpikir sendiri itu kira-kira riset riset ya riset yang mahal itu risetnya kira-kiranya pakaian orang itu seperti ini pada masa itu apa kemudian warna ini itu apa ini mazini mazini riset ini dia riset gitu riset untuk menjadi colorful jadi bukan hanya foto-foto saja ini satu-satunya juga ini ini hasilnya monokrom monokrom hitam putih hitam putih dulu gak ada foto yang berwarna jadi ini kira-kira imajinasi ya bukan imajinasi riset riset setelah survei mendapatkan inilah semua pakai data ini pakai data baju tentaranya warna apa gitu ya nah ini ada nih luar biasa sekali ini transmigrasi dari Jawa saat tiba di kota metro 1940 1940 nih transmigrasi ini transmigrasi keberapa ya bukan yang pertama ini yang kedua atau yang ketiga yang berikutnya karena yang pertama itu 1936 1936 ini udah mungkin udah kedua atau tidak gitu ya oke generasi nah ini kita lanjut lagi disini sekarang ada jam promosi ya disini ada warung kopi oh ini warung kopi kalau dulu ini kamar ya jugaan kamar dugaan kamar asli ini pak ternyata pak oh ini masih jati ini ini baru ini ini baru ini ini asli ini asli kelihatan tuh diketoknya tangan sendiri yang sakit iya benar saking kerasnya itu oke kita ini kira-kira ini sudah di ini ruang utama ruang utama disini ini ruang utama terima-terima tamu lah ya jadi untuk bermain-bermain biliar kemudian ini foto-fotonya foto-fotonya masih asli nah kita lihat ya ini apa jaman dulunya kota metro jadi administrasi 1987 oh ya 1987 baru ini ini jalan imam bonjol di metro pada masa itu nah ini jalan imam bonjol jaman dulu ini oh masih anak SMA nih kayaknya kayak baju pramuka tuh sama anak SMP jalan Ahana Sution nah ini jalan Ahana Sution jaman dulu 1985 ini 1985 lapangan perdeka nah ini dia nih lapangan perdeka depannya ya 1980 ya apa rumah bupati sekarang kali ya jadi itu dulu sana ada rumah kontroler oh rumah kontroler sampai PK per tim itu ada rumah kontroler yang sekarang jadi rumah ketua DPRD oh iya gitu ya nah ini ada foto-tua nih nah ini foto dari jepretan Jan van der Kolk tersebut selesai pembuatan rumah dokter Swoning oh ini rumah dokter Swoning jaman dulu nih pertamanya ya 1940 itu dipoto ini gambarnya jadi memang masih asli ya asli ya sekarang ya itu ya cuma sekarang udah di teras aja ya sudah di teras tambahkan pada masa dokter Hinaya itu ditambahkan dokter Swoning oke kita berikutnya ini peninggalan peninggalan nah ini Imam Bonjol 1980 tuh nah ini lapangan merdeka 1980 tuh taman kota sekarang ini lapangan merdeka dulu ya pemain siapa bola disini harus berkaki gajah ya rumputnya gitu nah ini 1980 Imam Bonjol TK Perpiwi TK Perpiwi TK Ahmad Yani ini 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 yang yang depan TK Perpiwi ada ada perempatan ini mohon maaf perempatan nah ini depan sini pendugaan ya taman itu ini TK Perpiwi ini TK Perpiwi sekarang ya ada pangguran baru ini kunjungan Muhammad Hatta Muhammad Hatta biar alun nah ini antusias kedatangan Muhammad Hatta nah ini ini pom bensin sel pom bensin pertama di kota metro ya oh iya 1940 tuh jadi oplet-oplet jangan dulu disini berhentinya ya oke itu ada dapur oh ini dapur 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 sekarang udah dimultifungsikan sebagai ya ekonomi lagi ekonomi kreatif ya moga laris ya bu makasih bu kita bantu promosi bu ya ini nah ini pada masa kolonial kalau itu udah masuk apa ya kemarin kemarin 1980an nah ini kolonial ini anak-anak kolonis pada di beding 28 29 ya nah ini ini 28 anak-anak kolonis berarti anak-anak transigerasi itu ya beding 28 tuh pada nongkrong nah ini kontroler metro oh inilah supervisor-supervisor ya gitu ya bersama dengan para komitua di depan kantor residen perdana di depannya nah ini coba nah ini ya lagi pasar metro zaman dulu pasar metro tuh pasar metro zaman dulu masa ke masa masjid agung makan dari itu tadi kan masjid agung takwa makan dari itu masjid agung takwa bukan sebuah cagar budaya dikarenakan ini sudah dirubah nah benar sekali wujudnya asisten mudana atau camatnya nih pertama mas sudarto seperti ini R.M. Sudarto asisten mudana metro ini camat pertama berarti kota metro iya sepertinya begitulah kira-kiranya R.M. mudah-mudahan betul ya mas iya benar benar ya R.M. tuh Raden Mas Sudarto salah satu-satunya yang pertama asisten mudana di metro camat ini sekolah Muhammadiyah Muhammadiyah pertama di kota metro SD Muhammadiyah di mana lokasinya diduga dugaan itu di daerah komplek komplek Muhammadiyah sana oh iya depan Tamsi itu ya depan Tamsi ya dugaan dugaan kira-kira disitulah ya ketentuan yang pas gitu ya Allahualam Allahualam nah ini kunjungan dari Sri Hamunggu Buwono oh penang sini juga 8 disambut ke kediaman ini kan pendoponya nih Pak oh iya itu pendopo aslinya yang sekarang udah jadi kantor tadi ya bener rumah si tiang-tiang itu jaman dulu gak ketutup ya tempat pertemuan lah ya bener ini arah-araan arah-ara pesta rakyat saat hari saat tengah hari ketika peresmian wilayah Asen berdana nah jadi dia tadi bener ketika jam 10 itu peresmian disana kemudian jam 12 kalian beristirahat berpesta disini kalian peresmian rumah ini jadi hari Rabu 9 Juni itu memang hari yang sangat bersejarah maka dari itu masyarakat kota metro bener-bener antusias ketika hari ulang tahunnya itu dirayakan Rabu 9 Juni 1937 tuh peresmian Wadana kota metro ya bener ini Hendrik H.R. itu bukan H.J.R ya Hendrik Lof Rockmaker atau Residen Lampung Residen Lampung ibu bunur Lampung lah sekarang kalau ini setaranya ya nah ini gambaran tadi yang saya jelaskan ya ini mana alun-alun ya alun-alun kemudian pasar kemudian misi katolik asli berdana ya Brune nah Brune nah yang tadi jelaskan oh sumur 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 tadi tuh sumur tua tadi ini dulu disini perkebunan berapa hutan kota tuh Pak hutan kota ya disini gedung wanita itu hutan kota dulu ini AW As dan Udana ini kan kita sekarang disini Pak ini misi misi katolik oh ini alun-alun ya alun-alun disini udah plus masjidnya disini ini pasar ya nah gitu lewatnya bagus sekali lewatnya luar biasa sama Belanda tuh dan kemudian samping jalan lintas itu ada 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 sekat samping sama samping tuh ketika jalur dua itu kan sampingnya ada jalan lagi ya pelebaran itu emang sudah direncanakan dari masalah Belanda dari jalan Belanda udah ada tuh jadi kan jalur dua dua terus sampingnya biasanya kan disana kan ada ada tambahan jalan free itulah ya free walk mungkin ya buat jalan ya itu memang luar biasa emang sudah direncanakan sudah dipikirkan dari jalan Belanda tuh nah pesanggeraan Hans nih alun-alun timur nah disini kan hotelnya lah ya hotelnya sekarang bank lampung oke ini komplek keberdanaan keberdanaan ya pendopo kediaman asisten berdana pendopo dan kantor asisten berdana ini ini yang sekarang kita kita berada berada disini ini rumah pejabat aspiran kontroler ini diduga di rumah kontroler itu di ketua DPRD samping TK Pertiwi oh iya ini dokter Suwoni rumah dokter Suwoni ini para kolonis ini Santa Maria ini para kolonis yang sedang memotong lamput yang merambah hutang gitu ya yang lamput di taman dulu ada tengah-tengah pohon namanya pohon kedawung pohon kedawung ini fungsinya untuk menara pantau oh ini pohon kedawung ada meternya kurang lebih 2 meter tingginya 40 meter ini fungsinya untuk menara pantau oh luar biasa selesai pohon kedawung dan kemudian ini al letnan letnan gubernur ya peker mulainya pembangunan beding 1 ini awal-mula beding 1 dibuat beding 1 beding 1 dimana Trimurjo Trimurjo jadi kota dulunya ya pusatnya sebelum pindah ke metro benar nah ini seperti ini gambarannya membuka alas kemudian kalau ditering dibakar kemudian didirikan kebu-kebu kecil nah ini ya kan pemungkinan beding 28 28 dulu seperti ini ini wedding 28 sekarang aja udah berkembang luar biasa sekali ya nah ini disini ada dulunya ya kayaknya warung nasi raus oh iya ini udah di warung nasi raus ini bisa berkunjung kesini ya bisa berkunjung disini untuk makan minum pokoknya lengkap lengkap disini ada barbershop juga kalau berbershop juga ada ya kita main biliar juga bisa ya begitulah ya sekilas tentang sejarah historical tentang kota metro khususnya rumah asisten Wodana jelas kayaknya udah cukup jelas nih mas ya cukup jelas mengenai rumah kediaman rumah Wodana ini jadi teman-teman demikian lah ya kebersamaan kita bersama mas Dimas hari ini tentang rumah asisten Wodana sejarah kota metro semoga bermanfaat ya semoga bisa menginspirasi bagi rekan-rekan sekalian jangan lupa subscribe like dan komen maju bersama ya dan sampai jumpa lagi di video berikutnya akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati